Halo everyone welcome back di channel logizone di video kali ini gua pengen review Kingdom dari 2737 tapi sebelum gua review gua pengen terima kasih banyak untuk Boy Chan yang udah minjemin accountnya dan percaya sama gua untuk untuk gua review kingdomnya dan gua tujuan gua review kali ini supaya orang-orang nih yang di satu benua dengan mereka mereka pengen menangkap VK jadi bisa migrasi ke 2737 kalau misalkan cocok buat kalian karena disini bahkan review 2737 sampai ke akar-akarnya lah cukup detail karena Boy Chan ngejelasin cukup detail ke gua via Instagram dengan jelasinnya jadi kali-kali aja nih dari server-server lain ada yang mau join ke dia jadi bisa tonton video gua atau bisa jadi referensi juga nih untuk lebih kenal lebih dekat dengan 2737 ke teman-teman semua jadi kalau masih tertarik dengan video gua kali ini let's go oke teman-teman semua jadi sebelum gua ngedetail atau ngebahas tentang tentang ranking-rankingnya disini gua pengen kasih tau dulu bahwasannya 2737 adalah racing star racing star sendiri adalah menandakan bahwa power mereka terbesar dari seluruh kingdom yang ada jadi satu benua ada dua racing star disini ada 2734 dan 2737 ini gua akan review 2737 ya di sini dan ada yang tulis ada yang nulis pakai ini pakai apa tanda gini thanks banyak udah support gua disini di kali ini gua langsung aja udah masuk ke rankingnya ya di sini di rankingnya lu bisa lihat disini power mereka 37 HI dengan Guardian of Justice dengan power 1,4 B dan 37 HI fight to death dengan 900 juta selisihnya langsung 500 tapi kita lihat aja nanti powernya seperti apa udah itu 37 HI dengan Genius Tactics 37 dengan power 725 udah itu yang top 4 nya 37 Havi dengan Luft Desert dengan power 621 dengan lihat dari segi power disini bisa bisa dibilang bahwasannya mereka mereka akan bawa 4 aliansi akan bawa 4 aliansi untuk menuju ke VK jadi banyak banget nih slot untuk kalian yang pengen join ke sini ke aliansi ini banyak banget slotnya karena mereka akan bawa 4 aliansi sih umumnya ya disini langsung aja gua akan bahas dari top 1 nya dulu untuk top 1 minimal join atau minimal gabung kesini 10 juta minimal disini ada tulisannya 10 juta dan disini ada diplomasi dengan bits udah itu kalau mau join join mungkin bisa 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 ngobrol dengan Bobo ini mungkin kalau mau join ke top 1 nya disini gua langsung aja hadiah dan silapus 19 cukup besar hadiah dan sih bisa lihat di sini kvk119 oke menurut gua di sini gua akan cek dulu dari King Bo nya King Bo ini dengan power 111 juta ini di orang Vietnam ingin orang Vietnam terus di sini di arah empatnya ada Bobo 20 21 juta ini dia pasti termasuk spender karena belum kvk1 power cukup beda juga segini untuk kalau kalau dicek biar empatnya dicek biar empat power mereka ini di top top 1 nya mumpuni semua karena power mereka di atas 10 m yang notabene belum mulai kvk1 sudah sudah siap untuk kvk lah King Kidding ada King King ini itu ada John Wick power mereka semua di atas 10 juta Hai udah itu nanti disini gua akan coba untuk cek di R3 nya di R3 mereka mereka ada power gede juga di sini 35 juta 25 juta ini bener-bener sakit nih kalau poporkan 10 juta mukul nguyen ini pasti bakal sakit banget nih untuk dikaktekan nanti yaitu di sini ada Dracula 17 17 juta tuh untuk di R3 sendiri or mereka taruh lebih dibilang di atas 10 juta lah ini ada 11 juta ada 12 juta paling kecil 11 juta yang 10 juta malah nggak ada berarti bisa dibilang top tiganya power di atas 10 di atas 11 juta lah ini gua cek untuk di R2 nya di sini untuk di R2 bisa lu lihat sendiri di R2 power mereka pun cukup-cukup gede 13 10 11 walaupun disini ada 3,9 juta ya tapi selebihnya bisa lihat di sini power-power mereka bener-bener siap untuk kvk banget nih ini kayaknya emang aliansi disiapin buat kvk deh kayaknya ya dan di sini ini mereka dari segi nentuin rankingnya sudah rapi-rapi banget di sini Hai gua akan coba untuk Scroll Scroll bisa tiba-tiba ada lima juta ya ada lima juta di sini dengan trung selebew ini power lima juta selebihnya lagi gua belum cek belum belum cek lagi atau belum nemu yang power lima juta bisa dibilang oleh menjuta mereka cukup sedikit di sini Hai pokoknya makan sedikit di power lima juta di top 1 itu makin rapi saya versi gua ya karena jujur sih tower lima juta untuk kvk itu ampas aja di R1 nya pun power mereka lebih silat 8 juta cek berarti bisa dibilang ini top 1 bener-bener mereka itu siap untuk kvk lah dan untuk kalian yang power-power 10 juta ke atas mungkin bisa join kesini tapi kalau nggak bisa join kesini bisa join top 2 top 3 dan top 4 nya karena untuk dapel ngambil-ngambil reward kvk sih nggak mesti bertenggeri top 1 ya yang penting as kvk kontribusi war aja nanti bahkan pesebagian reward nanti bisa dapet reward di setiap top 1 sih Hai setelah itu adalah power-power dari top satunya di top 1 menurut gua power mereka benar-benar siap untuk kvk dan disini gua akan coba review lagi power-power dari top 2 mereka yaitu dengan fight to date dengan power 900 juta ini bisa disini selisihnya cukup jauh sekitar 500 jutaan tapi kita kan cek seperti apa sih selisihnya 500 juta ini power seperti apa disini wilayah mereka 2021 hadiah aliansi level 13 dan untuk join kesini minimal 8 juta 8 juta plus tadi sini ya Hai disini untuk untuk hubungin leader atau untuk kalau mau join kesini dari tulis ya itu harus hubungin siapa pin bisa hubungin R4 aja langsung jadi ada pipi bits dengan lo cewek dar mister Bentley bisa hubungi aja mereka-mereka ini kalau mau join ke sini banyak so kosong juga soalnya di sini ada pipi bits disini 38 juta lu disini lidernya 38 juta power dia cukup besar menurut gua besar banget 38 gua yang mau baru mau kvk2 lompat-lompat sini aja baru 32 juta nih kvk1 38 bisa dibilang dia ada spender dan kalau di R4 nya disini kalau di cek di R4 jatuhnya ini power mereka 669 1566 koleksi dulu ya sebenarnya yang 9 ini masih bisa banget untuk untuk survive tapi yang 66 ini kalau kalau mereka mau menuju kvk kayaknya nggak hanya 10 juta sih kayaknya tapi mungkin mendekati 9 bisalah 9 sekian tapi untuk 10 juta pas kayaknya enggak bisa deh tergantung lah kalau mereka spender mungkin bisa Hai sebuah cek di sini dari R3 nya gocek dari R3 nya disini dari segi R3 nya disini bisa kelihatan power mereka 6 7 8 7 sesuai dengan apa yang di request sama mereka mereka minta 8 di sini ada 7,5 7 dan 6,9 bisa dibilang 7 juta juga lah ya karena kurang dikit lagi menurut gua ini power masih oke selama nggak 5 juta tapi jujur sih yang 6 juta 6 juta ini mengkhawatirkan cuy tapi untungnya disini 6 juta nya bukan 6 juta bukan 6 juta kecil tapi 6 juta nya 6 juta udah ada 400 sudah 500 gitu bukan lagi 6 juta tapi 0001 atau 6 juta 90 ribu gitu tapi untungnya 6 juta nya udah mulai agak up ke atas sedikit powernya dikit terus disini gua cek di R2 nya dan lu cek disini di R2 nya ini kebanyakan Indonesia Vietnam ya kebanyakan ya disini gua cek R2 nya power mereka mereka disini 8 8 8 8 juta aman banget kandung KVK mungkin pas mereka masuk KVK nanti bisalah ngap-ngap power sampai 10 bisalah karena disini untuk kamu juga VK masih cukup lama lah sekitar 20 harian lagi atau 25 harian lagi itu karena umur Kingdomnya tadi ini gua cek umur Kingdom mereka tuh masih 69 hari mungkin ya sekitar-sekitar dua minggu lagi lah paling cepet gitu ya atau kalau mau hitung lamanya 25 hari sampai 20 hari Hai terus di sini gua cek cek lagi dan dari segi R2 nya di segi R2 disini ada 6,6 terus gua akan coba cek apakah ada power-power 5juta disini ada Odin ya itu gua cek lagi di sini kebanyakan mereka lost banner ya karena banner-banner apa dari bingkai-bingkai foto udah kelihatan di sini 12juta disini ada 12juta terus gua cek cek lagi ini ada yang 5juta nih finally akhirnya ketemu juga dengan power 5juta ya di top 2-1 diketemu nggak cuman sekitar berapa orang mulai itu di top 2-nya ada juga 5juta ada satu ya tapi cuma ada satu gua cek lagi di sini Hai gua cek cek lagi sebenarnya power mereka udah siap-siap juga sih karena power mereka ini ini sebenarnya untuk untuk ukuran lost banner ya segini udah udah oke tuh segini udah oke banget sembilan 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 tapi ya sembilan tujuh itu oke sembilan tujuh itu udah oke lah karena baik lagi untuk menuju pas cafe ke satu nanti gue yakin pasti power mereka bahkan ke up kok nggak mungkin stuck di sini doang asal mereka rajin online inilah power ranking R2 aja jadi kalau power lu misalkan 10juta dan dan salt satunya full di top-satunya jalan ke top-dua karena top-dua masih banyak banget slot kosong tuh kalian nih yang sekiranya Kingdomnya Civil War yang sekiranya Kingdomnya udah nggak ada harapan lagi buat KVK lebih migrasi daripada nanti kayak udah-udah yang udah-udah itu kayak Kingdom yang gue review-review kemarin pas gue live streaming KVK satu itu mereka nggak punya koalisi jadi ini ikut KVK cuman hahihi doang sih jadi mendingan sebelum KVK mulai itu udah migrasi duluan lah cari-cari aman Hai di sini di RT R1 nya di sini R1 nya punya ada power lima juta 123456 123456 ya ada enam orang untuk di R1 yang sendiri yang power mereka nih masih dibawah standar tapi hanya sekitar di top-dua ini cuma punya tujuh orang tujuh atau enam orang yang power lima juta lah enggak terlalu banyak Hai selebihnya powernya sangat-sangat semua ada 11juta 61066 menit paling gue bilang tadi naik bisa naik ke-8 setengah atau sembilan tapi seoke lah karena begitu masuk ke KVK nggak mungkin langsung luar tapi kan ada cedera dulu seminggu nah mungkin dari cedera seminggu di KVK itu mungkin mereka bisa ingatin lebih cepat lagi dengan reward-reward di KVK di awal-awal Hai gue ini letakannya pemain penglorian juta Hai kalau main penglori ngeselin ditaka suka ngilang-ngilang Hai gue yang pakai cruel jadi cukup banget Oke gua akan langsung untuk review dari 37 gif disini ini dengan genus taktik 37 dengan power 725 juta disini gue cek dulu disini genus taktik ini disini mereka ngomongnya internasional aliansi teras aliansi dan mereka disini fokus untuk KVK dan minimal untuk go join kesini minimal 8juta dan mereka migrasi open jadi untuk kalian nih yang dari server-server lain yang ada satu benua dengan mereka yang kingdomnya banyak sifil luar atau kingdomnya uking cafe ke gua kali ini cafe ke satunya kingdom gua ampas nih kayaknya makanan susah untuk bersaing di cafe karena bisa join ke 2737 ini karena bisa dibilang mereka adalah satu racing star yang namanya racing star adalah power mereka terkuat dan untuk kalian orang Indonesia yang pengen nyari guild Indonesia atau aliansi Indonesia bisa join ke 37g inilah disini bisa dilihat di mereka ini sebenarnya ya walaupun mereka disini ngomongnya internasional aliansi tapi sebenarnya disini adalah sekitar 70% atau 80% orang Indonesia disini dengan leader di NKW atau DM 01 ini ya bisa dibilang ini orang Indonesia itu untuk migrasi jadi kalau mau join kesini bisa hubungin Kinggana dulu sebelum migrasi jadi bisa nanya nih kira-kira gua bisa nggak join aliansi kalian nanya dulu udah itu disini mereka punya satu slot kosong mungkin bahkan bisa lebih kalau kalian tuh pengorang mumpuni mungkin akan dikasih slot buat mereka semua Hai berarti sini hari aliansi level 11 dan gua akan coba cek dulu di sini anggota aliansinya Hai ngatu aliansi disini dengan GT DM 01 dengan power 7juta udah itu kalau gua cek di R4 nih untuk di cek di R4 di sini eh power mereka sih standar semua ini standar banget udah itu satu orang nih yang menurut gua cukup oke yaitu VN cung ini adalah orang Vietnam gua sepertanya nanya ke boycannya di R4 ini sebenarnya banyak orang mana sih kata-kata gua tanya gitu kata dia satu orang bang Vietnam tapi lebih Indonesia dari Jogja kayak dokter mungkin Jogja udah itu yang boycani Jambi sisanya Jakarta ini bisa dibilang enak banget ini untuk komunikasi kalian untuk bisa join ke sini supaya komunikasi lebih mudah disini di R3 nya gua cek-cek dulu untuk R3 nya ini namanya anjir apa namanya kira-kira tujuta ya kira-kira tujuta mati 239.000 banyak juga matinya jika awal-awal Hai nyurang apa nih Hai di sini power mereka ya untuk dari segi R3 nya di sini gua cek dulu power mereka sebenarnya standar tuh sejauh halaman yang gua lihat ini standar nggak kecil nggak besar standar aja hanya satu nih Bang si Bang ini aja yang powernya 4,7 cukup mengkhawatirkan menurut ini gua dia harus menjadi online harus rajin-rajin online buat tingkatin power lagi minimal standar kayak teman-temannya lah nggak perlu 10-7 atau 8 gitu lah jadi singan tipis masuk kvk dia bisa ngebangin ke 10 juta Hai waktu gua cek-cek lagi di sini dengan biru xxnxc dan power 10 juta di sini ini udah udah aman lah power dia untuk kvk ya untuk kvk udah aman dan cek-cek lagi sebenarnya standar ada Black Widow ini di sini ada janda hitam dengan power 3,8 juta Hai selebih lagi 5 juta dengan duha dengan power 5 juta ini juga lagi ulan dengan power 5 5,8 ini ya kami 5,8 cuy itu di sini bisa lagi kita langsung aja bahas ke reviewnya ya gomel kemana-mana aja di sini 77 di sini berat 77 Hai sadar sandal powernya di sini for sandar ada satunya Igun lega dengan mellaconi lainnya dengan power 5 dan sini empat menurut gua kalau untuk kalian yang join ke sini pengen join ke sini bisa banget lah ngegeser popor kecil di sini lah dan pasti kvk lebih siap untuk ngomor gitu lho rr2i di sini rr2i di sini for mereka di sini ada lima ada enam didominasi dengan 5-6 rata-rata nggak ada yang lebih cerah di sini yang empat pun enggak ada lho empat pun enggak ada di sini pokoknya di sini khusus untuk lima dan enam empat nih nggak ada tempat di sini power 4 juta terus untuk gue cek lagi di top R1 nya di R1 nya disini nah ini baru nih diisi dengan power 5 sampai ke empat juta tuh bisa di sini jadi udah dibagi-bagi sebenarnya sebenarnya untuk rekening bagi-bagi cuman yang R3 ini mungkin dia emang kawan satu jumper atau gimana karena jujur sih aliansi ini adalah aliansi pindahan dari 40 karena bisa kata mereka sih 40 itu civil war mulu Bang jadi kita mendingan pindah deh karena di 40 untuk kvk nya akan berat karena masih civil war sampai detik ini bahkan kata mereka tadi pagi pun mereka masih civil war infonya sih gitu ya menurut gue sih ya bener juga sih mereka untuk mengutuskan untuk migrasi karena kalau mereka stay di situ power naik kagak kvk kagak ujung-ujungnya mereka malah pensi sih jadi ada beneran juga mereka migrasi cari tempat aman di sini bisa dibilang yaitulah dengan aliansi Indo di sini top 3 dan bisa lihat di sini top 3 mereka bukan karena power mereka kecil-kecil tapi mereka bener-bener bisa bersaing di sini dengan power 725 juta bukan karena top 2 nya 800 laju top 3 nya para sepatu juta bukan tapi di sini mereka dengan power yang cukup dikutuk 725 yang notibnya bakalan bahkan sibuklah dikafekan nanti ya jadi top 4 nya 37 HP gua cek di sini 37 HP 37 HP di sini dengan minimal 5juta untuk join ke sini jual ke sini minimal 5juta cuy Hai buh ini sama ya ini men kopi pasta atau gimana nih ini di top 2 nya itu sama lebih apa pengumumannya bukan sama tapi modelnya konsepnya sama itu mengikutnya agak bangun kayaknya gue udah pernah masuk-masuk masuk boderang ini kok ketemu lagi pelaku tata emang sama ya emang sama disini anjir dibuat sama sama dia disini Miss boni nah gini-gini mungkin ya mungkin nih kalau lu dari R4 nya dari R4 mereka disini power gede-gede cuy leader 9juta R4 nya disini ada yang 12juta mungkin ya pas nanti dikafekan nanti kaka1 akan ada yang nampaknya pemadatan sih tuh bisa dibilang nanti yang popor 5juta yang ada di top 3 yang tidak tadi bahkan diganti dengan popor yang gede-gede gini dan ini baru gua baru ngeliat nih 55 juta nih t5 nih ini t5 nih kayaknya nanti gua kan review tentang kil kilang nanti di akhirnya Hai nilai lima nih kayaknya ya di sini mereka punya dua t5 kan macem-macem nya 255 menurut gue cukup oke bahkan bisa banget tidak pada mencari sendirian di sini tikafk bisa join lah di sini di R3 nya gua akan cek dulu di sini R3 nya ada power 4 4juta 5juta ada 14juta ada 11juta disini power mereka mumpuni banget untuk bisa ngisi-ngisi kosongan di top 3 top 2 yang kecil-kecil di top 2 mungkin masih masih banyak power besar lah tapi di top 3 tadi yang lain si Indonesia mungkin bisa untuk ngegantiin popor mereka yang kecil-kecil ini orang lumayan ini tuh lumayan powernya Hai ini bukan Indonesia Indonesia aku pikir orang Indonesia namanya Lina soalnya saya nama-namanya Indonesia bisnisnya kan Hai di sini bisa power mereka walaupun banyak 5juta nya tapi di sini ada juga pt5 cuy itu limanya udah terdapat 12juta 11juta mungkin kalau mereka misalkan di cafe ke power masih segini yang di top 4 mungkin bahkan jadinya support aja lah ya mungkin sih dan di sini power mereka 5jutaan kebanyakan gua cek di R1 nya disini R1 nya 4juta dan 5juta jadi menurut gue ketika racing star power segini segini di top 4 nya gua berani jamin untuk inam-inam lain yang ada racing star di top 4 nya nggak akan power segede gini nggak akan mungkin ya jadi walaupun power mereka kecil-kecil tapi seenggaknya gua berani jamin untuk aliansi-aliansi yang gak racing star pasti top 4 nya dibawah seginilah bahkan untuk racing satunya untuk racing star yang satunya itu mungkin gua yakin juga sama-sama kayak gini lantus di power karena kvk-1 sebenarnya banyak power 5juta wajar walaupun gua bilang sebenernya power 5juta itu kurang bisa bersaing di kvk tapi baik lagi namanya orang kebutuhan orang beda-beda ada yang orang emang wantengin game terus ada orang yang cuma main game game silingin stress jadi nggak bisa disalahin juga sih sini gua akan coba cek dulu untuk jumlah killnya disini dengan kill King bwk paling besar King bwk paling besar dengan 235 selebihnya standar semua gua akan coba cek for orangannya kali-kali aja diterima yang kelewat disini disini ada King bwk dengan 111 dengan power 111 juta ini juga gede anjir soal dengan kill 235 jutaanjir 235 lukilnya mati 2juta nih ada apa di pindah-pindahnya tadinya gua enggak tahu gua nanya soalnya nih minggu depan disini ada 55 juta berarti di sini bisa dipastikan mereka punya 2t5-2t5 karena pipit ini belum kelima masih 38 udah itu juga masih 35 nih nguyen untuk bukti bt5 mereka cukup banyak siada sekitar tuh dua dua lah ada dua itu ini juga masih cukup jauh menurut gua dua dua bt5 mereka yang utapnya kalau ini rajin tahu dikit lagi tuh bisa open-t5 sih Hai jadinya gua cek dulu untuk power ke-100 besarnya seperti apa for sebesarnya a few moments later di sini power 100 besarnya adalah 10 juta dari aliasnya 37 Hai ini dengan power 10 juta gua cek juga untuk 300 besarnya seperti apa tiga besarnya sebesar apa tiga sebesarnya a few moments later lainnya semua ini adalah top 300 nya dengan supuna disini dengan jenius taktik 37 Indonesia kayaknya Indonesia deh kayaknya karena GI ini dihuni dengan orang Indonesia soalnya 80% dia bisa dibilang dia masuk matchmaking nih sisu kuna sementara kalau 301 ini si Seven ini enggak masuk matchmaking enggak masuk matchmaking jadi untuk ini masuk ke-1 cuman gini karena masih kvk-1 enggak ada namanya matchmaking yang lawan tetap kingdom satu benua mungkin untuk di top di top kvk-2 nanti top 300 inilah baru yang bakalan masuk untuk matchmaking dan disini power mereka top 300 nya adalah 6,8 juta menurut gua sih oke banget 6,8 juta dibandingin yang diisi top 300 nya 4 juta atau 5 juta aku pernah nge-review racing star juga itu top 300 nya 5 atau 6 juta cuy 5 atau 4 juta sudah 5 atau 4 juta jadi mereka bisa racing star bukan karena jumlah mereka banyak tapi karena wealth mereka tuh banyak di top-1 nya sekitar ada dua orang yang power 100 juta dan berapa lagi gitu pokoknya makanya mereka bisa masuk racing star bukan karena top 1-1 segera-gera bukan karena ada ada 1-2 orang yang ngedongkrak power mereka jadi sehingga top 300 nya gak keurus akhirnya powernya tiga eh empat empat sampai lima jutaan gitu lah terus gue mau kasih tau sedikit bahwasannya di sini di di kingdom ini untuk kalian yang pengen join kesini enggak tahu kan peraturan seperti apa gua kasih tau sedikit bahwasannya di sini mereka mereka di sini untuk MGE nya itu di udah diatur alias udah di Monopoly lah ya untuk APK nya eh untuk apa MGE nya yang bisa dibilang cukup damai di sini cukup teratur karena sejauh ini belum ada yang melanggar MGE nya karena kalau melanggar MGE nya walaupun King nya Vietnam dan lu orang Vietnam lu akan di Zero karena King nya itu suka nge-zero ada orang Vietnam yang ngingil ngingil ternyata jadi kalau ada orang Vietnam yang ngingil King Wiyo nya yang sikat itu sih yang gua dapat informasi dari si Boyan nya terus sejauh ini karena ada yang melanggar MGE dan gua bilang kalau melanggar risikonya apa kata dia kalau lu melanggar Bang yang ada sis denda dan dendanya berapa gua kurang tahu karena sejauh ini belum ada yang langgar jadi gua kurang tahu dendanya apa terus seandainya pas skill event gua bilang gimana apakah bebas skill farmer di zona tiga atau harus duel atau gimana nah kata dia untuk urusan MGE Bang itu maksimal kill poinnya 2 juta untuk di MGE udah itu nggak boleh begain farmer duel boleh tapi begal farmer nggak boleh karena kalau begal farmer resikonya cukup gede antara denda atau Zero gitu lah intinya atau dia gitu apalagi ngebahar kota kalau ngebahar kota nggak boleh banget gitu untuk di sini ngebahar kota pas lagi ke event kita semua jadi itu aja yang pengen gua review dari 2737 gua rasa cukup lebih sini review gua dan untuk kalian lah intinya yang dari kingdom-kingdom lain yang kingdom-nya sepi atau kebanyakan sifil war yang nggak jelas bisa join ke 2737 ini buat nyari pasti kepastian lah di kvk menang atau kalahnya karena jujur sih mereka sendiri udah ngebentuk koalisinya tuh ngebentuk koalisinya cuman masih rahasia siapa aja koalisinya itu gua akan tertarik nih untuk nge-live pas nanti mereka nge-war di kvk gua tertarik banget buat nonton mereka nge-war di kvk kita semua jadi sampai sini dulu video kali ini sampai ketemu di next video video selanjutnya dan bye bye